Oke, kali ini kita akan memfaktorkan persamaan X kuadrat ditambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kita langsung lihat konstantannya. Di sini konstantannya adalah 12. Kemudian kita lihat lagi koefisien X-nya. Di sini koefisien X-nya adalah 8. Nah, tugas kita adalah mencari kombinasi 2 angka. Kalau misalnya 2 angka ini dikali, hasilnya adalah konstantannya, yaitu 12. Kalau misalnya 2 angka itu kita jumlahin, hasilnya adalah koefisien X-nya, yaitu 8. Nah, kira-kira berapa dikali berapa yang hasilnya positif 12? Ya, kita pasti langsung terpikir saja ya. 2 dikali dengan 6. Nah, tadi kan syaratnya ada 2 ya. Kalau dikali hasilnya konstanta. Kemudian syarat yang kedua, kalau dijumlahkan hasilnya koefisien X, yaitu 8. Ternyata 2 dengan 6 ini, kalau kita jumlahin, hasilnya 8. Berarti sudah memenuhi syaratnya ya. Sudah memenuhi 2 syarat tadi. Nah, kalau sudah memenuhi, kita bisa langsung tulis saja di bawah. Berarti X ditambah 2 sama dengan 0. Ini untuk X yang pertama. Kemudian yang keduanya berarti kita ambil yang ini ya. Jadinya X ditambah 6 sama dengan 0. Ini untuk X yang kedua. Yaudah, berarti X yang pertama kita dapat nilainya minus 2. Kemudian X yang kedua, kita dapat nilainya minus 6. Jadi, kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 6, minus 2. Oke, semoga bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!